Intro Halo apa kabar semuanya? Selamat balik kembali di channel film keren. Di video kali ini kita akan membahas film paling keren yang berjudul Bullet Train. Film ini berlatar di dalam kereta api yang berangkat menuju Kyoto, Jepang, yang berisi pembunuh bayaran dengan misi yang berbeda-beda. Konflik yang terjadi membuat mereka saling membunuh satu sama lain, membuat di dalam kereta dipenuhi dengan darah-darah pembunuhan. Bagaimana keseruan ceritanya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen dan subscribe channel ini agar mendapatkan update film keren lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film Bullet Train. Selamat menonton! Di kota Tokyo, kita diperlihatkan seorang ayah bernama Yuichi Kimura, yang sedang berduka melihat keadaan putranya. Putranya mengalami koma, setelah penyerang mendorong anaknya dari lantai atas supermarket. Tidak terima atas itu, Yuichi berniat balas dendam dengan menemui pelaku di dalam Bullet Train. Sebuah kereta bawah tanah yang berangkat dari Tokyo menuju Kyoto. Di dalam kereta itu, Yuichi bertemu dengan seorang wanita berpenampilan polos, namun sebenarnya ia adalah seorang pembunuh. Wanita dengan nama samaran The Prince itu pun, langsung menyetrum Yuichi sampai pingsan. Sin berpindah memperlihatkan seorang pembunuh bayaran dengan nama samaran yaitu Ladybug. Saat itu ia juga mendapatkan tugas untuk mengambil sebuah koper di dalam Bullet Train. Koper itu dijaga oleh dua pembunuh bersaudara, yang dikenal dengan nama Lemon dan Tenjerin. Selain menjaga koper, mereka berdua juga ditugaskan untuk mengawal anak seorang Yakuza, yang dikenal dengan nama White Death. Saat Lemon dan Tenjerin sedang berbincang, mereka tidak sadar kalau koper yang seharusnya mereka jaga kini sudah dicuri oleh Ladybug. Panik akan hal itu, Lemon dan Tenjerin berpencar untuk mencari koper tersebut. Kembali ke Yuichi, saat ia sadar, Prince mengatakan kalau ia adalah orang yang sudah mencelakakan putranya. Yuichi yang mendengar hal itu pun, tentu saja marah besar. Namun ia tidak bisa menyerang Prince, karena Prince telah mengirim pembunuh lain untuk membunuh putra Yuichi, sehingga Yuichi tidak berani macam-macam dengannya. Prince kemudian mengatakan, bahwa di dalam kereta itu terdapat koper rahasia milik White Death. Prince pun mengajak Yuichi bekerja sama, untuk mengambil koper tersebut. Kembali ke masa lalu, diceritakan White Death dahulu adalah seorang anggota biasa dalam anggota Yakuza. Namun suatu hari ia melakukan pemberontakan, dan membunuh ketua Yakuza dengan tangannya sendiri. Sejak saat itulah ia mengambil alih kelompok Yakuza, dan menjadikan kelompok pembunuh paling kejam sampai saat ini. Setelah gagal menemukan koper di berbagai tempat, Lemon dan Tenjerin kembali ke kursi mereka. Namun betapa terkejutnya mereka, saat melihat putra Wihite Death sudah dalam keadaan tewas dengan bercucuran darah di kedua matanya. Hal ini membuat Lemon dan Tenjerin panik, karena mereka telah gagal menjaga koper serta putra Wihite Death. Di tempat berbeda, kita dilihatkan seorang pembunuh bayaran lainnya, yang dikenal dengan nama The Wolf. The Wolf bertugas untuk membunuh orang-orang sesuai dengan permintaan kliennya. Pada beranjak dewasa, The Wolf jatuh cinta pada seorang gadis, dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun pada hari pernikahannya, istri dan semua tamu undangan tiba-tiba meninggal dunia, karena diracuni oleh seseorang. Ciri-ciri kematiannya, sama persis dengan ciri kematian dari putra Wihite Death. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelakunya adalah orang yang sama. Pencarian pembunuh istrinya pun, mengarahkan The Wolf untuk masuk ke dalam bullet train. Saat hendak masuk, The Wolf tidak sengaja bertemu dengan Lady Buck, dan ia pun langsung berpikir, bahwa Lady Buck adalah pelaku pembunuh istrinya. Saat pertarungan singkat, pisau The Wolf menjadi bumerang, yang mengakibatkan kematiannya. Di pemberhentian pertama, Lady Buck bergegas ingin turun dari kereta, karena tugasnya hanya mencuri koper tersebut. Namun saat ia akan turun, Lemon sedang berjaga di pintu masuk. Lady Buck pun berlari masuk, dan tidak sengaja menabrak boneka raksasa. Secara misterius, boneka itu menahan koper Lady Buck, namun Lady Buck berhasil merebutnya kembali. Karena ia gagal turun di pemberhentian pertama, Lady Buck langsung melaporkan kepada bosnya yang bernama Maria. Di sana ia pun bercerita kepada Maria, bahwa ia berada di pernikahan The Wolf saat itu. Namun ia meyakinkan, bahwa ia bukanlah pelaku yang meracuni orang-orang di pesta tersebut. Kemudian Lady Buck menyembunyikan koper dan menemui Lemon. Di sana Lemon mencurigai Lady Buck yang membunuh putra White Dead, sehingga mereka terlibat perkelahian yang cukup senil. Mereka berusaha tidak menimbulkan keributan, karena di dalam kereta ada banyak penumpang lainnya. Sampai akhirnya pertarungan itu pun, diakhiri dengan Lemon yang pingsan tak sadarkan diri. Setelah itu Lady Buck tidak sengaja melihat ular yang bernama Labom Selang, yang keluar dari sebuah kopar. Ular itu diketahui memiliki racun yang sangat berbahaya. Karena ketakutan, Lady Buck pun pergi begitu saja. Karena Tenjirin mengetahui penyamarannya, Lady Buck pun memilih untuk mengelabui Tenjirin dengan memberikan topi dan kacamatanya kepada penumpang lain. Kemudian Lemon dan Tenjirin mendapat kabar, bahwa pasukan White Dead akan memeriksa Kopar dan putranya di pemberhentian selanjutnya. Tidak habis ide, Tenjirin bertugas untuk melaporkan semuanya, sementara Lemon bertugas membuat anak White Dead, seolah-olah masih hidup. Di gerbong lain, Yuichi dan Prince berhasil menemukan Kopar, yang sudah disembunyikan oleh Lady Buck. Mereka bekerja sama untuk membuka Kopar, dan memasukkan boom ke dalamnya. Di waktu yang sama, akhirnya Lady Buck berhasil ditemukan oleh Tenjirin. Keduanya pun terlibat pertarungan yang sengit di dalam dapur kereta. Di tengah pertarungan, Tenjirin mendapatkan telpon, kalau pasukan White Dead akan memastikan Kopar di pemberhentian selanjutnya. Lady Buck pun menawarkan batuan kepada Tenjirin, dalam menghadapi anak buah White Dead. Saat tiba di pemberhentian kedua, Tenjirin dan Lady Buck turun, sambil membawa Kopar lain, untuk meyakinkan para anak buah White Dead. Namun pada saat itu, Lady Buck melakukan sesuatu yang sangat ceroboh. Ia mengacak pin Kopar, yang pada akhirnya malah membuat Kopar itu terbuka. Karena hal itu, para anak buah White Dead pun tahu, kalau Tenjirin dan Lemon gagal melindungi Kopar tersebut. Dalam pemberhentian selanjutnya, Lady Buck berhasil menendang Tenjirin keluar dari kereta. Namun Tenjirin tidak menyerah begitu saja, dan kembali masuk ke dalam kereta tersebut. Di dalam kereta, Lemon bertemu dengan Prince dan juga Yuichi. Karena ia ahli dalam membaca ekspresi wajah seorang, ia langsung tahu kalau Kopar berada di tangan mereka berdua. Dengan wajah polosnya, Prince mengatakan bahwa ia hanyalah tawanan, dan Koparnya dicuri oleh Yuichi. Hal itu membuat Lemon marah, dan langsung menembak Yuichi. Tubuh Yuichi kemudian diseret dan disembunyikan di dalam kamar mandi. Saat mereka sedang menyembunyikan tubuh Yuichi, Lemon tidak sengaja melihat pistol di dalam tas milik Prince. Karena tidak mungkin mengelak lagi, Prince akhirnya menembak Lemon dan menyembunyikan mayat Lemon di dalam kamar mandi bersama mayat Yuichi. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan sang boneka raksasa. Ternyata di dalam boneka itu ada pembunuh bayaran lainnya, yang dikenal dengan nama The Hornet. Ia adalah orang yang telah membunuh anak White Dead, sekaligus pelaku yang meracuni istri dan tamu-tamu, di pesta pernikahan The Wolf. Tak lama kemudian, Ladybug dan The Hornet bertemu. The Hornet berusaha menyuntikkan racun ketubuh Ladybug, namun Ladybug berhasil mencuri penawar racun untuk menyelamatkan dirinya. Sebaliknya ia berhasil menyuntikkan racun itu ketubuh The Hornet. Di gerbong lain, saat Tenjirin sedang mencari Ladybug, ia malah menemukan mayat Lemon dan juga Yuichi. Ia sangat terpukul dan bertekad untuk membalas kematian Lemon. Tak lama kemudian Tenjirin pun bertemu dengan Prince. Lagi-lagi Prince mencoba berakting polos, agar Tenjirin tidak mencurigainya. Saat Prince akan pergi, Tenjirin melihat stiker di punggungnya. Tenjirin pun akhirnya mengetahui, kalau Prince adalah orang yang membunuh Lemon. Saat akan membunuh Prince, tiba-tiba Ladybug datang dan malah melindunginya. Tampilan Prince yang lugu dan tidak bersalah, ternyata berhasil mengelabui Ladybug, sehingga ia tidak sengaja membunuh Tenjirin. Saat tiba di pemberhentian kereta selanjutnya, Ladybug mengajak Prince untuk turun. Tetapi Prince sengaja menggagalkan rencana itu, dengan berpura-pura tas miliknya tersangkut di kursi penumpang. Hal itu membuat Ladybug kembali masuk ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanan menuju Kyoto. Di dalam kereta, Ladybug dan Prince bertemu dengan ayah Yuichi, yang dikenal dengan nama The Elder. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Ladybug digigit oleh bom selang. Ia pun pergi ke dalam toilet dan memasukkan ular itu ke dalam kloset. Di luar, ayah Yuichi tahu bahwa orang suruhan Prince telah dibunuh oleh anak buahnya. Mendengar hal itu, Prince pun takut dan bergegas melarikan diri. Setelah berhasil menyingkirkan ular itu, Ladybug kembali ke kursinya, dan melanjutkan perbincangan dengan The Elder. The Elder mengungkapkan bahwa dirinya memiliki dendam kepada White Dead. Jadi dahulu ia adalah anak buah dari Yakuza, yang menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh White Dead. Bukan cuma membantai semua anggota Yakuza, White Dead juga membantai semua anggota keluarga mereka. Karena hal itu, The Elder kehilangan istrinya, namun anaknya Yuichi berhasil menyelamatkan diri. Karena hal itulah, kini The Elder ingin membalas dendam kepada White Dead, dan meminta bantuan Ladybug untuk mewujudkan hal itu. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan tubuh Yuichi dan Lemon. Dan tiba-tiba mereka sadar, karena ternyata mereka berdua belum meninggal. Meskipun Lemon masih selamat, namun ia tetap marah saat mengetahui kalau Tenjerin sudah tewas. Saat Lemon dan Yuichi sedang diobati, mereka terlibat adu mulut karena saling menyalahkan satu sama lain. Lemon marah karena Tenjerin dibunuh, namun Yuichi marah karena Lemon sudah menembaknya. The Elder lantas memisahkan mereka, dan meminta mereka bersiap untuk melawan White Dead di pemberhentian terakhir. Di stasiun Kyoto, The White Dead dan semua pasukannya sudah siap menunggu kedatangan mereka. Saat sudah tiba, Ladybug keluar dan menyerahkan Copper White Dead dan menjadi tawanan mereka. Di dalam kereta, White Dead akhirnya bertemu dengan Prince. Tak disangka Prince adalah anak White Dead yang selama ini tidak dianggap. Hal itu pun membuat Prince dendam, dan berniat membunuh White Dead dengan tangannya sendiri. Namun tentu saja, White Dead tidak bisa dibunuh dengan mudah apalagi gadis seperti Prince. Kemudian White Dead memerintahkan semua anak buahnya memeriksa ke dalam kereta, dan membunuh siapapun yang masih tersisa. Di luar, White Dead menjelaskan kepada Ladybug, bahwa ia adalah orang yang membuat mereka semua bertemu di bullet train. Ia sengaja menyatukan semua pembunuh bayaran dan mengorbankan putranya sendiri, agar mereka semua saling membunuh satu sama lain. White Dead melakukan hal itu, karena ia ingin balas dendam pada seseorang yang telah membunuh istrinya, yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Charver. Dan ia mengira bahwa Ladybug adalah Charver. Saat White Dead akan menembak Ladybug, anak buah White Dead membuka kopar yang menyebabkan ledakan besar. Ledakan itu membuat Ladybug dan White Dead terlempar ke dalam kereta. Bertepatan dengan ledakan itu, The Elder dan lainnya langsung melancarkan serangan, sementara Lemon ditugaskan untuk menjalankan kereta tersebut. Kemudian, Ladybug menemui Lemon di pusat kemudi. Mereka berdua kebingungan karena tidak tahu cara menghentikan kereta itu. Di waktu yang sama, The Elder dan White Dead akhirnya bertemu. Kedua musuh bebuyutan itu pun langsung bertarung dengan sangat senit. Saat White Dead akan membunuh The Elder, Ladybug berhasil menghentikan kereta itu, meskipun kereta itu malah keluar dari jalur. Pada akhirnya White Dead berhasil dibunuh dengan cara ditembak oleh Prince, dan Prince tewas saat ditabrak oleh sebuah terang. Film pun diakhiri dengan diperlihatkan Ladybug, The Elder dan Yuichi yang selamat dari kejadian itu, dan Ladybug diselamatkan oleh Maria. Tak disangka, orang yang sudah menabrak The Prince sebelumnya, ternyata adalah Lemon yang juga berhasil selamat. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.